Halo guys kembali di channel Yende Storyland Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film seru berjudul Arrowhead yang dirilis pada tahun 2016 Film ini mengisahkan tentang seorang tentara bayaran yang terdampar di bulan dan menemukan suatu makhluk yang matikan Bagaimana kisah seru petualangan mereka? Yuk mari kita simak alur ceritanya Film dimulai di sebuah tambang yang berada di luar angkasa Di sana para tahanan dipaksa untuk bekerja Tiba-tiba mesin penghancurnya rusak dan satu-satunya orang yang bisa memperbaikinya hanya mantan pilot bernama Ki Saat Ki sedang memperbaiki mesinnya, seorang tahanan baru dibawa ke sana Kedatangan tahanan tersebut memprovokasi salah satu narapidana untuk menyerang penjaga Sesaat setelah penyerang 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 penyer Kejadian tersebut mengakibatkan para tahanan mulai menyerang para penjaga Saat kerusuhan terjadi, salah satu penjaga mengaktikan mesin yang menyeret rantai mereka Lalu, saat Kim mencoba untuk mematikan mesinnya, rantai yang mengikatnya ikut tertarik Ia kemudian mengambil senjata yang dijatuhkan oleh penjaga dan menembak kakinya sendiri Setelah itu, ia pergi untuk menghentikan mesinnya Setelah berhasil menghentikannya, ia pun langsung pinsan Saat tersadar, Ki sudah berada di sebuah kabin kapal Di sana ia melihat sebuah cybernetic prosthetis Yang dibuatkan untuknya untuk Hatch yang mengaku sebagai teman ayahnya Hatch juga mencopot sumbatan besi dari wajahnya Setelah itu, Hatch mengatakan kalau ia bertekad untuk menangkan perang Dan untuk melakukan hal itu, ia memerlukan informasi yang terletak pada kapal yang akan berangkat besok pagi Hatch juga memberitahunya tentang penangkapan ayahnya Jadi jika Ki ingin menyelamatkan ayahnya, maka ia harus membantunya terlebih dahulu Dan misi itu harus selesai sebelum hari pembebasan Sebelum Hatch meninggalkannya, ia mengatakan kalau nama kapalnya adalah Arrowhead Setelah itu, Ki keluar dari dalam Zero Sleep Dan ia segera menghubungi Hatch Kemudian masuk ke ruangan sistem dan menyalin semua data rahasianya Pada saat itu, Hatch mengatakan kalau badai akan datang Jadi ia mintanya untuk segera mengirimkan informasi yang diperolehnya Namun saat sedang mengirimkannya, tiba-tiba jaringan koneksinya menghilang sehingga mengganggu transmisi mereka Kapal juga secara otomatis mulai mengeluarkan kapsul-kapsul dengan anggota kru yang tertidur Ki yang berada di dalam pesawat ulak-alik pun ikut terbang keluar dari Arrowhead Beberapa saat kemudian, ia dibangunkan oleh suara AI, ref yang berada di kapal tersebut Ia juga mengatakan kalau udara di luar berbahaya Lalu menyalankannya untuk mencari sumber oksigen alternatif Di saat yang bersamaan, Oleander menghubunginya Ki pun bergegas pergi ke lokasi untuk menjemputnya Tetapi sesampainya di sana, ia melihat Oleander sudah terkapar tak sadarkan diri Saat sedang memperhatikan Oleander, ia mendengar sebuah ketukan dari kapsul lain Ia pun segera mengeluarkannya dan tanpa ia sadari Sesuatu makhluk telah menyeret mayat Oleander ke dalam goa Kemudian ia pun segera membawa wanita tersebut ke kapal Saat si wanita itu tersadar, ia menyedari kalau Ki bukanlah bagian dari mereka Lalu si wanita tersebut log in ke AI ref Ia pun dikenali sebagai ahli biologi Taren Hollins Kemudian Taren menyuruh ref untuk mencari runtuhan Arrowhead Karena jangkauannya yang terlalu jauh, ref tak dapat menemukannya Ki kemudian mengirimkan pesan pada Hats Ia mengatakan kalau datanya aman bersamanya Ia pun segera menyusul Taren keluar Taren lalu menjelaskan kalau mereka tidak berada di planet Melainkan sedang berada di bulan Tiba-tiba mereka menemukan sebuah penyelidikan penelitian Yang terlihat seperti sudah tergeletak selama 50 tahun Padahal mereka baru diluncurkan 4 jam yang lalu Pada akhirnya mereka bisa melihat Arrowhead yang jatuh Tetapi Ki juga melihat suatu hal yang tidak biasa Di perjalanan, Taren menyedari kalau itu semua adalah ulah Hats Ia juga menegaskan kalau Hats sudah sering melakukan penyerangan terhadap mereka Ki kemudian kembali ke pesawat Ia lalu meminta ref untuk menunjukkan hasil interogasi Hats Di dalam video tersebut, ia mengaku kalau dirinya telah menyabotase ekspedisi ilmiah Dan juga terlibat dalam ekspedisi menciptakan penjara baru Kemudian sebuah pesan masuk Yang beritahukan tentang adanya evakuasi dalam waktu 30 menit Ki lalu menyusul Taren dan ia memberitahunya tentang evakuasi tersebut Tetapi sebelum mereka sampai ke Arrow Kapsul-kapsul tersebut sudah diluncurkan dan tanpa Taren sadari, Ki menghilang Kemudian ia muncul dari arah goa dan meminta pertolongan Taren pun berhasil meraih tangannya Tetapi suatu yang kuat terus menariknya ke dalam goa Setelah itu, Taren kembali ke kapal Di sana ia melihat sisa oksigen yang sudah hampir habis Pada malam harinya, Taren kembali ke tempat menghilangnya Ki Saat ia menemukanya, Ki sudah terletak dengan kaki yang utuh Taren lalu membawanya kembali ke pesawat Dan saat Ki terbangun, ia tak mengerti apa yang telah terjadi padanya Tetapi ia merasa kalau dirinya lebih baik dari sebelumnya Taren lalu mengatakan kalau mereka tak sendirian di planet ini Kemudian mereka pun pergi ke tempat batu aneh yang dilihat sebelumnya Mereka membukanya dan menemukan tubuh Olander Lalu mereka pun membawanya ke kapal Setelah itu, Ki membawa AI Raph untuk mengidentifikasi Olander Supaya bisa login ke kapal Karena cuma Olander lah yang mempunyai izin untuk menerbangkan kapalnya Ki kemudian menanyakan tentang hari pembebasan Raph menjawab kalau hari pembebasan tersisa 76 hari lagi Sementara itu di luar, Olander tersadar Lalu mengatakan dengan takut kalau mereka tak boleh berada di sini Ia kemudian mengambil sebuah senjata Ki mencoba untuk menghentikannya Namun telat, Olander berhasil menembaknya beserta Taren Ki yang emosi lalu membunuhnya Setelah itu terdengar suara raungan aneh yang mengerikan Ki yang melihat Taren mati dan menyedari dirinya tertembak Mulai meraung kesakitan Di pagi harinya saat ia terbangun Ki melihat si sisa tulang Olander dan Taren yang sudah menjadi fosil Ki lalu kembali ke kapal Lalu AI memberitahunya kalau ia telah keluar dari kapal selama 34 hari Dan tersisa 42 hari sebelum hari pembebasan AI Raph juga mengatakan kalau saat dirinya pergi Ia mendeteksi adanya detak jantung Olander yang berkat ke pesawat Kemudian Ki mulai menjelajahi planet Dan menemukan sebuah goa dengan jejak kaki manusia yang mengarah ke dalam Tetapi Ki tak berani untuk masuk ke dalam sana Ia kemudian mengumpulkan suku cadang dari kapsul yang jatuh Untuk memperbaiki pesawatnya Pada saat malam hari Ia terbangun karena mendengar suara raungan aneh Raungan tersebut memprovokasi tubuhnya Ki mulai merasa kesakitan di suku cur tubuhnya AI Raph yang mencatat kejadian tersebut memintanya untuk keluar Karena perubahannya bisa saja membahayakan kapal Ki kemudian berlari keluar Ia kembali mendengar suara raungan Dan melihat monster yang mengerikan Tetapi setelah melarikan diri dari monster tersebut Tiba-tiba dirinya juga mulai berubah menjadi monster Di pagi harinya Ki tersadar di atas pasir Ia pun segera kembali ke kapal Kemudian bertanya kepada AI Cara untuk menghilangkan parasit yang ada pada tubuhnya Ki yang mulai putus asa Meyakinkan dirinya sendiri Kalau ia harus memperbaiki kapal sebelum hari pembebasan Tetapi AI yang mendengar tentang hari pembebasan Mengatakan kalau itu sudah terjadi dua hari yang lalu Ki yang sok pun mendengarnya Pergi keluar dan jatuh pinsan Tiga tahun kemudian Ki mengalami perubahan yang konstan Tubuhnya mulai lebih sering berubah menjadi makhluk yang tak dikenal Pada suatu hari Ki berlari keluar sembari membawa helm Yang perisikan kunang-kunang Ia lalu pergi ke sebuah tempat Di sana ia mulai melepaskan kunang-kunangnya Dan melihat ribuan kunang-kunang terbang ke permukaan Setelah itu Saat ia kembali ke kapal Ki menemukan banyak jejak kaki AI lalu beritahunya Kalau ide pas Terran Telah diambil oleh suatu makhluk Yang merupakan jelmaan Oleander Ia juga menceritakan tentang teori Keadaan Ki sekarang Dimana si AI percaya Kalau Oleander dan Ki berbagi kondisi simbiosis yang sama Hanya saja Transformasi milik Oleander sudah di tahap permanen Jadi Jika si AI memperoleh contoh jaringan milik makhluk Oleander Ia yakin bisa membantunya Si AI juga percaya Kalau kematian sudah menjadi bagian dari siklus hidupnya Ki Dan jika Ki ingin berubah Ia harus mengorbankan tubuhnya tersebut Karena saat ia membunuh Oleander Entah mengapa Tubuhnya bisa diciptakan kembali Di kesekan paginya Ki berburu makhluk Oleander Tetapi setelah melihatnya Ia tak bisa langsung membunuhnya Di malam harinya Ki memasang jebakan di dekat kapal Berharap monster itu akan datang dengan sendirinya Beberapa saat kemudian Si makhluk tersebut mulai mendekatinya Lalu ia pun segera menembakinya Si AI kemudian menganalisa Lalu menyimpulkan kalau monster tersebut Terus menciptakan kloningannya sendiri Sesaat setelah monster-monster itu mati AI menyarankan Ki Untuk menonton rekaman saat Terran mati Karena pada malam itu Tubuh Oleander dan tubuh pertama Ki lah yang telah mati Waktu itu juga Oleander bersih keras Kalau mereka harus menemukan Dan menghancurkan hatinya Di kesukan harinya AI sudah dimodifikasi oleh Ki Sekarang ia sudah bisa berjalan Dan menunjukkan arah Ketempat terakhir Terran terdeteksi Setelah itu Mereka pergi ke gua Saat berada di sana Jaringan AI sedikit terganggu Karena adanya daya elektromagnetik Yang sangat kuat Setelah itu Karena keadaan gua yang gelap Si AI menyalakan layar yang terang Lalu tiba-tiba Monster melompat ke arahnya Dan menyerangnya Akhirnya Tangannya Ki Terkena gigitan monster tersebut Ki lalu berusaha Untuk mengambil senjatanya Dan pada akhirnya Ia bisa membunuh monster tersebut Kemudian Ki pun masuk Lebih dalam ke gua Di sana ia menemukan Tubuh Oleander dan dirinya sendiri Ia pun kemudian Mengakhiri hidupnya Oleander Demi memutuskan Sibiosisnya Dengan monster tersebut Di sana juga Ia menemukan Prostestisnya Setelah itu Mereka berdua Pergi ke tempat Dimana Teran Meluncurkan kapsulnya Saat di sana Ki meriksa Prostestisnya Dan ia menemukan Sebuah granat impuls Yang disembunyikan Di dalamnya Lalu Tiba-tiba Sebuah kapsul penyelamat Mulai berjatuhan lagi Mereka diluncurkan Dari tempat yang sama Seperti Tiga tahun yang lalu Si AI lalu mengungkapkan Data program Tentang penjara waktu Yang sedang dibuat Para ilmuwan Dimana penjara itu Waktu akan mengalir Lebih cepat Dibandingkan Di dunia luar Lalu Tiba-tiba Sebuah kapal Mendarat di planet tersebut Yang ternyata itu Adalah Hatch Dan Asistennya Hatch menjelaskan Kalau ia sedang berada Di orbit lain Saat menerima Pesan dari Ki Hatch juga menjelaskan Kalau adanya perbedaan Ukur waktu Dimana Ki disana Telah menghabiskan Waktu selama Tiga tahun Tetapi bagi Hatch Itu hanya Baru menghabiskan Dua puluh Menit Dan Hatch sekarang Menginginkan informasi Yang telah Ki dapat Tetapi Ki menolak Untuk memberikan datanya Hatch yang kesal Menyeru bawahannya Untuk menyerahnya Ketika Ki tersadar Ia melihat Teran Sebagai Sandra Ki Yang sudah melihat Sifat asli Hatch Semakin menolak Untuk memberikan Informasinya Tetapi Hatch Mengancam akan Bunuh Teran Jika Ki terus Menolaknya Tak ada pilihan lain Ki pun beritahunya Kalau data tersebut Disimpan di dalam Penelitian Penyelidikan Di luar kapal Sebelum ia pergi Hatch Menyuruh Asistennya Untuk mengawasi Mereka berdua Pada saat itu Tubuh Ki Mulai bermutasi Sementara itu Di luar Hatch menemukan Yang dimaksud oleh Ki Setelah itu Hatch pun Mulai menekan tombol Untuk menghentikan Bomnya Tetapi tiba-tiba Suara bomnya Berada di sana Untuk memastikan Hatch meriksanya Dan pada saat itu Bomnya pun Langsung meledak Sementara itu Di kapal Ki berubah menjadi Monster dan Membunuh Asisten Hatch Yang mendekati Terran AI lalu Memanggil Ki Dan menyuruhnya Untuk keluar dari kapal Terran kemudian Mulai mengajaknya Bibicara Yang mengingatkannya Kalau dirinya Adalah manusia Dan harus bisa Mengendalikannya Monster Ki Menjadi tenang Dan ia pun Kembali berubah Bentuk menjadi Manusia Kemudian Hatch muncul Kembali dari Balik bukit Ia lalu mengatakan Kalau tempat ini Tidak boleh sampai Jatuh ke tangan Orang yang salah Hatch lalu Mengarahkan Senjatanya ke Raki Dan menembakinya Namun Tubuh Ki Menyerap semua Peluru Setelah itu Ia menghampiri Hatch Dan sebuah Tentakel Muncul dari Punggungnya Ki pun membunuh Hatch Menggunakan Tentakel tersebut Teren yang pada Awalnya ketakutan Mulai terbiasa Dan pada Harinya Mereka harus menjadi Orang yang selamat Untuk menyelamatkan Semua orang Film pun Berakhir Oke guys Itulah Alucita film Arrowhead Semoga kalian terhibur Dengan alucita yang saya bawakan Mohon maaf Jika ada kesalahan Dalam penyampaiannya Ataupun Penyebutan nama Sekian dari YND Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton